Intro Hai guys, kamu kembali menonton channel liburan informatif menarik favorit kamu nih, MG Channel. Tragedi malam Halloween di Itaewon, Korea Selatan beberapa waktu lalu, menjadi tragedi besar yang terjadi di akhir Oktober 2022. 151 orang dinyatakan meninggal dunia dalam perayaan tersebut. Kerumunan yang membuat orang berdesak-desakan hingga meninggal dunia, sudah beberapa kali terjadi di lini masa dunia ini guys. Berikut tragedi kerumunan yang paling mematikan di dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berikan support kamu untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe, like jika suka, dan nyalakan tanda notifikasinya biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Kita mulai di uretan pertama, 2 Juli 1990. Sekitar 1.426 jemaah dilaporkan meninggal dunia akibat berdesak-desakan dan saling injak di terowongan hara tulisan di Mina. Momen menyedihkan itu diduga kuat, terjadi karena jemaah baik yang akan pergi melempar jumrah maupun yang pulang, berebutan dari dua arah untuk memasuki satu-satunya terowongan yang menghubungkan tempat jumrah dan hara tulisan. Dalam kondisi minum oksigen dan panik, mereka pun saling injak. 2. 16 Oktober 1996 Terjadi tragedi yang menewaskan lebih dari 80 supporter pada laga kualifikasi Piala Dunia 1998 antara Guatemala versus Costa Rica di Guatemala City. Dilansir dari laman The New York Times, sedikitnya 84 orang tewas dan 147 lainnya terluka akibat terinjak-injak sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia 1998 tersebut. Tewasnya puluhan orang itu disebabkan penonton yang datang ke stadion melebihi kapasitas daya tampung stadion, bahkan dua kali lipat lebih dari kapasitas stadion semestinya. 3. 9 April 1998 Sebanyak 118 jemaah haji tewas di sebuah jembatan di Mekah lantaran berdesak-desakan saat melempar tiga jumrah, yaitu Akabah, Ula, dan Wusta. Mereka yang kalah dalam desak-desakan itu terjatuh dan kemudian terinjak-injak. 4. 11 April 2001 Setidaknya 43 orang penggemar yang meninggal saat pertandingan sepak bola di Ellis Park di Johannesburg, Afrika Selatan. 5. 9 Bay 2001 Lebih dari 120 orang tewas saat polisi melemparkan gas air mata ke kerumunan yang gaduh di sebuah stadion di Ibu Kota Gana, Akra. Hal ini menyebabkan kepanikan hingga banyak orang yang terinjak-injak. 6. 20 Februari 2003 Kembang api selama konser Great White di Club Malam Station di Workweek, Rhode Island, memicu kebakaran yang menewaskan 100 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya. 7. 4 Februari 2006 Sebanyak 78 orang tewas akibat kepanikan yang terjadi di Peol Sport Arena Penyerbuan di Manila, Filipina saat mereka sedang menunggu audisi variati show TV. 8. 24 Juli 2010 21 orang dilaporkan tewas dan 650 orang lainnya terluka dalam kecelakaan di terowongan yang penuh sesak. Terowongan tersebut merupakan satu-satunya titik akses ke festival musik Love Parrot di Diesburg, Jerman. 9. 5 November 2021 Para penggemar di festival musik Houston naik ke panggung saat penampilan rapper Travis Scott memicu kepanikan hingga berdesak-desakan yang menyebabkan 10 orang tewas. 10. 1 Oktober 2022 Tragedi polisi menembakkan gas air mata setelah kerusuhan di pertandingan sepak bola Indonesia, Stadion Kanjuruhan, Malang. Setidaknya menyebabkan 125 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka. 11. 29 Oktober 2022 Setidaknya ada 151 orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam tragedi malam Halloween yang terjadi di Itaewon, Korea Selatan. Kejadian ini berawal ketika warga mulai memadati kawasan Itaewon karena antusias perayaan Halloween pertama dibolehkan setelah terhalang COVID-19 selama 3 tahun. Nah guys, itu dia tragedi kerumunan paling mematikan di dunia. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah menonton!